Evakuasi korban jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat Bel 412 dengan nomor pesawat HA 5166 masih berlangsung hingga minggu petang. Seorang korban selamat, Letu Abdi Darmain, pilot helikopter dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut Ilyas di kota Tarakan. Meski selamat, Letu Abdi alami patah tulang, kaki dan luka di bagian kepala. Helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara digunakan untuk mengevakuasi korban dari desa Long Sulit, Kabupaten Malinau. Lokasi ini tak jauh dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sementara pencarian 4 korban lainnya akan dilanjutkan hari Senin pagi.